Intro Pengeroyokan terhadap anggota TNI AD terjadi di Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pada Minggu, 16 Januari 2022. Anggota TNI AD yang tewas adalah Sahdi, 23 tahun, korban dari Kesatuan Yonif Raider 303 Garot, kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polwibowo, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Menurut Wibowo, Sahdi datang ke Jakarta untuk menjalani pengobatan. Kejadian ini berawal ketika Sahdi sedang minum kopi di sebuah warung. Tiba-tiba pelaku datang menanyakan daerah asal korban. Namun Sahdi tak menjawabnya, pelaku malah kesal hingga memukul korban. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Ratu Sahdi menyandang Ravet Chakra dan mempunyai kemampuan khusus. Sebagai anggota Yonif Raider, Kostrad dengan Ravet Chakra, Ratu Sahdi memiliki kemampuan tangguh dan tegas. Ia juga menyandang sebagai prajurit memiliki kesaktian. Chakra artinya senjata Chakra. Chakra diyakini sebagai senjata stuti yang secara lahiria sebagai jurus selamat yang ampuh yang dapat digunakan sebagai senjata budi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton